Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sukses, sehat, dan luar biasa Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi tentang Cara Merubah Audio Menjadi Text Bagi kalian yang belum subscribe dan ingin menjadi teman kami Silahkan menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini Untuk menantikan video-video kami selanjutnya Untuk menggunakan fasilitas tersebut Kita perlu masuk pada salah satu aplikasi Untuk mengetik pesan atau teks Saya beri contoh, saya masuk pada WhatsApp Kita fokuskan pada papan keyboard yang ada di bagian bawah Di situ ada gambar mic Pada setiap smartphone, tempatnya akan berbeda-beda Untuk saat ini, saya menggunakan Samsung Biasanya di Samsung, ada di bagian kiri, bagian bawah Kita tekan lama, lalu kita tekan mic-nya Dan kita coba untuk mengucapkan sesuatu Teks ini adalah suara yang nantinya akan menjadi teks Baik teman-teman, mudah bukan? Tetapi di sini ada masalah teman-teman Ternyata yang saya ucapkan tidak tertulis dengan baik Oleh karena itu, kita perlu men-setting terlebih dahulu Dengan bahasa Indonesia Kita klik setting Lalu kita cari bahasa dan input Lalu kita klik Lalu pada pengetikian Google Voice Kita klik saja di situ Lalu kita masukkan bahasa di bagian atas Kita pilih bahasa Indonesia Kita klik saja Lalu simpan Sekarang kita coba di aplikasi WhatsApp tadi teman-teman Kita menuju ke WhatsApp Dan sekarang kita ucapkan sesuatu untuk mencobanya Seperti biasa Tekan agak lama pada mikrofon Pes ini adalah suara yang menjadi teks Baik sekarang aplikasinya sudah berjalan dengan sempurna Tentu saja tidak hanya pada WhatsApp Kita bisa mengetikkan pada aplikasi-aplikasi yang lain Yang berbasis ketik teman-teman ya Contohnya saya akan membuka file Microsoft Word Dan saya akan mengetikkan di sana Kita pencet agak lama seperti biasa Kita ucapkan sesuatu Ini adalah suara yang menjadi teks Dan kemungkinan besar hasilnya bagus Sekali lagi aplikasi ini berjalan dengan baik Tidak berhenti pada di sini teman-teman Ketika kita ingin menggunakan aplikasi ini pada offline Kita matikan terlebih dahulu wifi-nya Dan juga paket data Tentunya dimanapun Anda berada Akan bisa menggunakan fasilitas tersebut Kita contohkan Kita buka terlebih dahulu WhatsApp Kita pencet lama Dan kita ucapkan sesuatu Ini adalah suara yang menjadi teks Di sini permasalahannya timbul lagi teman-teman Yaitu ketika kita mengucapkan bahasa Indonesia Yang keluar adalah bahasa lain selain bahasa Indonesia Boleh karena itu kita setting terlebih dahulu pada settingan Lalu bahasa dan input Lalu pengetikian google voice Di sinilah triknya Kita perlu pengenalan ucapan offline Atau kelola Kita perlu mendownload terlebih dahulu Bahasa Indonesia Lalu kita aktifkan wifi-nya agar bahasa tersebut terdownload dengan sempurna Sekarang sudah proses download teman-teman ya Baik Kita lihat sekarang Apakah downloadan sudah masuk dalam bahasa tersebut atau tidak Oke kita cek lebih dahulu Kita keluar Dan kita masuk lagi pada pengenalan ucapan offline Dan ternyata sekarang sudah terdownload dengan sempurna teman-teman ya Baik Selanjutnya kita pilih bahasanya Kita pilih bahasa Indonesia saja Sedangkan bahasa Inggris kita nonaktifkan Agar aplikasinya berjalan dengan sempurna Kita simpan Secara default Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama Sekarang kita keluar dan kita menuju ke aplikasi WhatsApp Dan mengucapkan sesuatu Ini adalah suara yang menjadi teks Baik teman-teman sekarang sudah berjalan dengan sempurna aplikasinya Jadi aplikasi ini bisa diimplementasikan pada offline dan juga online Tentunya kita perlu mendownload terlebih dahulu untuk versi offline-nya Kita juga bisa menerapkannya pada aplikasi lain Ini adalah suara yang dikonversi menjadi teks dan kemungkinan hasilnya bagus Sekian tutorial kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!